Jadi, kondisi ini sebenarnya tidak ada yang serius, hanya saja, hanya saja. Saya memahami psikologis lainnya, psikologis istri gue. Kenapa saya ajar dia? Supaya dia paham. Karena kalau orang sudah panik, apalagi menghadapi kebenaran, siapa sih yang mau ditahan? Satu jam lagi tidak. Jadi, saya sebagai seorang lawyer perusahaan harus berusaha membawa dengannya. Karena kalau saya gegabat, kamu bisa mengembangkan kembangannya. Dan akan yang bersulit raya. Jadi, saya minta teman-teman semua memahami psikologis. Misalnya, ada permintaan banyak menyirik acara perusahaan. Banyak polisi-polisi yang berkebratan dengan pernyataan. Saya kata-kata, bahwa itu dua pancarakan. Karena memang, pasal yang disangkakan berat. Masalah legal access. Dan ancaman hubungan itu memang 8-10 kali di atas ini. Tentulah dokter yang selanjutnya. Transparency dengan dokter ini. Sangat politis. So, saya keluarlah statement. Jadi, tidak ada langsung buat stik-tik untuk melawan polisi untuk itu. Saya ini, sudah saya katakan kepada kalian, saya akan menjadi penjabat hukum. Saya akan melawan siapa. Tapi tentu dengan cara melakukan penjabatan hukum. Kalau saya anggap tidak perlu teriak, kenapa dia tidak perlu teriak? Meskipun suara saya. Jadi, waktu itu, teman-teman semua, saya mendorong. Kemarin sudah komitmen dengan teman-teman ini, dengan kami, dengan Pak Sufi. Sudah saya kontakkan dengan Ibu. Supaya Ibu tahu juga, kita bersepakat segera menguruskan. Dan idealnya, jaksa, jangan lagi menangan ini. Kenapa? Karena dokter Richard itu, selalu proses peneriksaan, dia berkali. Memang dia ada kegiatan, karena kalau di layar-layar TV, itu semata-mata untuk memperbaiki ratingnya. Karena akibat dari proses hukum ini, itu memang dia punya seberapa penjabat. dan penjualan produk di perusahaan itu, otomatis. Maka dia perlu rita-rita-rita. Begitu, dia tampil di pilih, itu kan berarti maksud, mana kita berjalan. dan saya juga panggil itu, itu bisa dilakukan yang tersebut sekarang saja. Tapi, apakah penanganan polisi ini, bisa saya malu, bisa saya sampai. Saya bisa malu. Dan, saya dorong, kalau bisa dua hari ini, besok, pada 21.000, justru saya minta, jangan lupa. Jangan lupa. Kenapa? Kenapa dia tidak dijangka melalikan TV, mengulangi perbuatan yang sama, menghilangkan orang-orang. Semua ada setanah. Terima kasih.